Hai hallo delvers, ada sesuatu yang beda nih di video kali ini Karena di video kali ini, seperti banyak tikwas dari kalian, aku bakalan bikin vlog Nah, karena ini masih suasana lebaran dan aku meramudi Jadi di video kali ini, aku akan ngajakin kalian untuk staycation di salah satu hotel berbintang di Bandung Nah, aku udah siap-siap, ini sekarang udah selesai bawa alat-alat dan udah beres-beres juga Sekarang mau langsung pergi hotelnya dimana? Kita ikut aja dulu Nah, jadi aku mau ajak kalian ikutan staycation sama aku secara virtual di Hotel Swiss Bell Resort Dago Heritage Alamatnya di lapangan golf Dago Atas, nomor 78 Cigadung, Bandung Aku tadi berangkat sekitar jam 1 siang karena setelah konfirmasi sama pihak hotel Hotel ini dimulai check-innya pada pukul 3 sore Tapi sebenarnya kalau kamarnya available, kita bisa aja masuk jam 2 siang ya Tadi sebelum berangkat itu memang udah mendung dan ternyata sebelum sampai Dago hujan deras Yang membuat di beberapa tempat akhirnya jadi macet Bukan cuma karena masih suasana lebaran, tapi karena memang hujannya deras Jadi memang di beberapa tempat ada terjadi kepadatan Seperti kalian lihat nih di arah berlawanan sama arah tujuan aku Terjadi kepadatan kan Tapi hari ini ternyata cuaca Bandung cukup tidak terprediksi ya Setelah di Dago bawah kena hujan deras, udah gitu kena macet Sebelum simpang Dago justru cuacanya gak hujan dan juga gak macet Nah kita terus nyampe ke atas Bahkan di Dago Atas ini udah mulai cerah Dan tidak lagi terlihat adanya mobil-mobil yang berlalu lalang Wah kenapa bisa gitu ya? Sepertinya tujuan kebanyakan orang adalah ke daerah kota Bandungnya nih Nah aku seneng banget nih perjalanan hari ini, cerah banget Dan untuk kalian yang memang terbiasa pergi ke daerah Dago Atas Sebenernya hotel ini gak terlalu terletak di Dago bagian atas banget Nih kita udah mulai masuk ke area hotelnya Cuacanya cerah banget nih aku seneng banget Aku disambut sama security Nah sekarang kita langsung bakalan parkir Tapi area basementnya gak aku shoot nih gara-gara gelap Jadi kita akan langsung nanti naik lift dan menuju ke lobby Nah ini aku udah mulai jalan dan menuju ke lobby Belok kanan Nah inilah lobby dari hotel Swiss Bell Resort Dago Wah kalian masih liat kan ini cukup padet nih Karena ini banyak banget kayaknya yang liburan di hotel ini Nah ini area lobbynya Dan aku lagi siap-siap untuk check-in Proses check-innya cukup cepat juga Terus staffnya ramah Dan ada salah satu form mengenai covid-19 yang harus diisi Setelah isi form itu kita akan isi form data pribadi Kemudian kita akan kasih KTP Dan staff hotelnya itu sempat nanyain Apakah aku mau deposit sebesar 300 ribu Tapi itu sebenernya gak wajib Jadi kalau misalnya mau kita bisa aja deposit Kalaupun enggak bar di kamarnya akan di lock Karena proses check-innya cepat banget Dan staffnya juga udah kasih informasi yang cukup lengkap Jadi setelah selesai check-in Tujuan aku adalah melangkah beberapa langkah ke samping kiri Nah kalau kalian lihat itu view-nya adalah langsung ke kolam renang Tapi sebelum kesana Ada yang menarik perhatian nih Selain welcome drink Sepertinya ada juga welcome snack Coba kita buka ya Tapi ternyata isinya kosong Waduh mungkin belum direfill ya Nah untuk kalian yang lagi nunggu proses check-in Dan mau minum minuman seperti kopi Ataupun teh Mereka juga menyediakannya Nih tinggal bikin aja disini Lanjut lagi jalan beberapa langkah Nah itu adalah view ke bar Terus ada beberapa tempat duduk juga Dan tempat nunggu untuk check-in atau check-out Untuk kalian yang gak suka minuman yang panas Ada juga nih pihak hotel memberikan fasilitas soft drink Ini kita cobain aja dulu lah Wah sepertinya minuman ini emang bener-bener jadi sahabat aku Di saat cuaca di luar itu panas Alhamdulillah Tenggorokan langsung dingin Nah kita keluar dari lobby Dan kita menuju ke lift Tempat dimana aku bakal naik Menuju ke kamar aku Tapi sebelumnya Kalau kalian lihat ada meja di sebelah kanan itu Itu adalah tempat untuk mengurus tiket parkir Dan juga barang-barang bawaan Jadi kita gak usah repot Untuk bawa barang-barang kita sendiri Nah di koridor menuju lift itu Ada beberapa tempat juga Selain untuk mengurus wedding atau pernikahan Nah di sebelahnya itu ada minimarket Jadi untuk kalian yang misalkan Pengen ngemil dan males untuk keluar dari hotel Kalian tinggal turun ke bawah aja Letaknya gak jauh dari lobby Nah ini sekarang kita menuju ke lift Kita akan naik ke lantai 2 Dimana itu adalah kamar aku Nah kita lagi jalan di koridor depan kamar aku Dan inilah kamarnya Kamar 205 Sedikit informasi nih buat kalian Jadi naruh kuncinya itu gak boleh terbalik Karena beberapa kali aku gagal membuka pintu kamar ini ya Tadam Ini sedikit view dari kamarnya ya Aku masukin dulu kuncinya Wah udah terang kan Dan aku bakalan kasih lihat keseluruhan kamarnya Waduh nyaman banget ya Ini sekarang sebelum aku menceritakan Bagaimana kamarnya Aku bakal masuk ke kamar mandinya dulu nih Masuk ke kamar mandi Viewnya udah bener-bener bagus banget Dan amenitiesnya nih kayak hair dryer Kemudian ada pasta gigi Sikat gigi Sabun Ini semuanya lengkap Dimana sebenarnya sabun mandinya Ada kok Di sebelah kanan nanti kalian bakal lihat Ini ada beberapa handuk Kemudian juga kita lihat dulu Nah itu sabun, shampoo, dan conditioner Ada showernya dan ada bathtubnya Tapi bener-bener deh Ini pemandangan yang paling bagus adalah Dimana bathtubnya bersebelahan Dengan view yang indah banget Iya gak sih? Nah ini overall dari kamar mandinya Keren banget ya Aduh Jadi ini ada sofa Ada meja Seperti biasa Telepon Dan ini kasurnya adalah queen Nah disini juga ada TV Tisu Kalender lengkap lah ya Dan Dan ada dua buah kue Jadi ini kita dikasih complement Dua cupcakes Dengan tulisan Happy Staycation Waduh lumayan nih Perutnya kan lagi keroncongan Bentar lagi aku bakalan coba nih Kita buka gordennya Dan view-nya ini udah bener-bener Paling bagus banget Jadi kesebelah sana adalah lapangan golf Langsung beralih ke tempat tidur Aku mau kasih tau kalian bahwa ini Empuk banget Nah Cobain dulu ah duduk Waduh Liat deh empuk banget kan Nah ini enak banget nih Dan aku pengen kalian juga bisa suatu saat nanti Main-main ke hotel ini Setelah cobain duduk di kasurnya yang empuk Nah aku sekarang cobain duduk di sofa Waduh ternyata enak juga Tapi Akan lebih enak kalau Cobain lagi kasur buat tidur-tiduran Oh iya tadi ada yang kelewat nih Di hotel ini juga Setiap kamarnya ada wash bag Jadi kalau kalian mau cuci gelas Bekas kalian pakai Nah kalian bisa cuci disini Nah di atasnya cemilan Di bawahnya langsung ada kulkas Dengan minuman-minuman dingin yang disediakan Tapi kalau yang itu bayar ya Karena judulnya adalah staycation Aku mau menikmati dulu kamar aku Ah yang pertama aku mau bikin teh dulu nih Nah udah selesai bikin teh Aku mau menikmati pemandangan di luar sambil minum teh Ternyata setelah kena hujan Kepanasan Ini adalah the best momennya Ngeliat pemandangan Terus menikmati kamar Waduh Setelah puas melihat pemandangan di luar jendela Aku pindah ke sofa Baca-baca dulu majalah yang disediain di dalam kamar Nah setelah beberapa menit Tadi aku menikmati kamar aku nih Aku mulai mau jalan-jalan ke bawah Dan lihat kolam renangnya Waduh ternyata begitu turun ke lobby Karena kolam renangnya ini ada di satu lantai dengan lobby Ternyata penuh banget Ya karena ini masih musim liburan ya Nah konsep dari kolam renangnya itu sendiri adalah Infinity pool Nanti coba kita lihat jalan-jalan lagi ya Tapi sebelum aku jalan-jalan ke kolam renang Aku mau lihat dulu fitness center yang ada di hotel ini Kita akan masuk Nah begitu kita masuk aja kita udah disuguhi Dengan pemandangan yang lagi-lagi keren banget Jadi sebenernya kalau kalian tipikal orang yang memang seneng banget olahraga Dan tidak bisa meninggalkan olahraga Ketika kalian pergi ke hotel Kalian pasti cari fitness center nih Nah yang lebih dari hotel ini adalah Pada saat kalian masuk ke fitness centernya Terus cobain treadmill atau alat-alat lainnya Kalian bukan hanya disuguhkan dengan alat-alat yang cukup lengkap Tapi kalian juga bisa sambil menikmati view yang keren banget Nah setelah keliling fitness center ini Aku bakal langsung ke kolam renang Tapi sebelumnya kalau kalian lihat ada meja di sebelah kiri Itu adalah tempat untuk pinjam anduk buat berenang Nah sekarang ini nih yang ditunggu-tunggu Aku lagi menuju ke kolam renang Karena ini adalah bagian yang agak-agak pendek nih Jadi banyak sekali yang milih anak-anak nih buat berenang di sebelah sini Tapi tenang kita akan menuju ke ujung Tempat yang lebih dalam lagi Tapi kita berhenti dulu Lihat view-nya Waduh bagus banget kan Kita harus jalan melewati beberapa orang Dan inilah dia Infinity pool-nya Wah ini udah mulai sepi nih Karena udah mulai sore Dan ini adalah bagian dari kolam renangnya yang lebih dalam Jadi gak banyak juga orang yang pilih untuk berenang di daerah sini nih Wah kalian pokoknya bakalan seneng banget Dan yang paling the best adalah Air di kolam renang ini hangat ya Berhubung cuaca dago ini biasanya dingin Nah dikombinasikan dengan air di kolam renang yang hangat Wah juara banget deh Nah jadi setelah seharian aku panas-panasan Ujan-hujanan Ini adalah saat yang paling aku tunggu-tunggu Aku mau memajakan diri aku Dengan rangkaian body care dari Scarlet Whitening Nah salah satu yang gak boleh ketinggalan adalah Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask Aku biasanya pakai ini karena untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat Dan juga mengatasi kulit sensitif aku Nah kemudian sebelum aku mandi Aku mau pakai body scrub coffee ini dari Scarlet Teksturnya lembut jadi gak bikin kulit kita iritasi Cara pakainya mudah tinggal diusapkan Kemudian digosok-gosok perlahan Setelah itu dibilas dengan air Setelah selesai aku mengkombinasinya dengan shower scrub dari Scarlet Whitening Nah ini salah satu yang aku suka karena wangi dan juga bikin kulit lembut Nah aku juga mau kasih tau kalian kalau Scarlet Whitening ini mengeluarkan produk shampoo dan juga conditioner wangi banget Dan kalau kita pakai ini bikin rambut halus dan juga lembut Ditambah dengan conditionernya yang membuat rambut kita semakin sehat Setelah selesai mandi yang paling gak boleh ketinggalan adalah menggunakan body lotion dari Scarlet Whitening Yang wanginya ini tahan lama mencerahkan dan juga menghaluskan kulit wajah Udah tau kan kenapa aku pilih body care dari Scarlet Whitening? Yuk coba it! Setelah selesai berenang terus aku naik lagi ke kamar Dan sekitar jam 7 malam itu aku ke bawah lagi untuk makan malam Tapi ternyata waktu sampai ke restorannya disana lagi ada acara Jadi penuh banget Nah daripada aku makan disana lagi ada acara gitu ya Jadi aku akhirnya milih untuk cari makanan keluar Nah ini aku lagi jalan nih keluar dari hotel terus cari makanan Jadi dari gerbang hotel itu kalau kalian turun ke bawah itu banyak Ada minimarket ada beberapa juga jajanan kaki lima di pinggirnya Dan pilihan aku jatuh pada nasi goreng Lupa nama nasi gorengnya apa Tapi jaraknya sekitar 150 meter lah dari hotel ya Nah aku pesen nasi goreng biasa Harganya sekitar 15 ribu Tapi kalau telurnya dipisah 16 ribu Udah deh langsung balik lagi ke hotel dan aku mau makan di kamar aja Nah ini nih saat yang ditunggu-tunggu juga nih Makan malam setelah tadi seharian capek-capekan Ini makan nasi goreng yang tadi baru aku beli Nah setelah makan udah gitu aku bersih-bersih Abis itu tenang Meskipun aku lagi staycation aku tetap gak ngelupain kalian Aku bawa riset-riset aku loh ke hotel Aku tetap bikin skrip buat memenuhi request-request kalian Udah selesai terus aku mau tidur Setelah semalaman tidur nyenyak alhamdulillah Nah sekarang waktu yang ditunggu-tunggu juga nih Yaitu pergi ke restoran buat breakfast Aku dari awal memang milih dari jam 7 sampai jam 8 Ternyata begitu aku masuk restorannya udah agak-agak terik nih mataharinya Setelah dapet tempat duduk Nah ini waktunya aku untuk lihat makanan apa aja yang disediain sama hotel ini untuk breakfast Ini di bagian luarnya ya ada beberapa makanan yang memang disajikan di luar Nah kita lihat dulu waduh Ini menu sarapannya enak nih kayaknya Terus kita mulai masuk ke bagian dalam restoran Tapi sebelum ke area tengah aku ke pojokan dulu dikit nih Ada apa nih di pojokan? Di pojokan aku menemukan adanya kopi dan juga teh Untuk kalian yang memang pagi-pagi harus minum kopi atau teh Ini tempatnya nih Lanjut lagi jalan beberapa langkah Aku menemukan ada tempat roti Dan beberapa cebelan manis juga Terus jalan lagi itu ada menu makanan yang memang dipisahkan Antara western food sama indonesian food Nah kalau kalian lihat ada pembatas di setiap tempat makannya itu Karena memang kita tidak diperbolehkan untuk ngambil makanan sendiri Jadi staff hotelnya yang akan mengambilkan makanan untuk kita Nah jalan lagi beberapa langkah Kita akan menemukan makanan-makanan yang menurut aku Aku jarang banget nemuin ya Ada beberapa manisan kayak manisan cermai Terus ada manisan apel juga Ada manisan cherry Wah pokoknya lengkap banget Terus ada salad Dan juga ada beberapa yogurt Juga ada oatmeal Untuk kalian yang gak bisa sarapan berat Mungkin ini pojokan yang cocok untuk kalian Nah setelah antri menu makanan Akhirnya inilah beberapa menu sarapan yang aku ambil Di kalian bisa lihat ada telur mata sapi setengah matang Terus ada juga soup Terus makanan utamanya adalah fettuccine Kemudian ada sosis Ada daging asap Kentang Dan juga ada sairannya Ini yang paling the best adalah pagi-pagi Kita dikasih menu sarapan sushi Nah ini beberapa pilihan sarapan yang manis-manis Karena aku selalu cari menu sarapan yang manis-manis biasanya Ini aku bakal cobain telur mata sapi setengah matang Kesukaan aku nih Yuk makan Walaupun tampang aku ini bener-bener belum mandi Baru melek banget langsung turun ke tempat makan Ke restorannya Tapi kalian harus lihat bahwa makanan disini Mengalihkan pandangan kalian dari muka aku yang masih kucel ini ya Alhamdulillah sudah kenyang Makanannya juga sudah habis Sekarang waktunya aku untuk balik lagi ke kamar mandi Dan siap-siap buat check out Nah setelah beres-beres sekitar jam 11 Aku mulai turun ke bawah Berat rasanya hati aku meninggalkan kamar senyaman ini Nah ini aku mau jalan Ambil kunci jangan lupa Dan aku lagi menuju ke lobby untuk check out Nah sambil nemenin aku ke bawah Aku juga mau sedikit cerita sama kalian Ini vlog pertama aku Jadi kalau agak-agak masih kurang bagus Mohon dimaafkan Siapa tau nanti vlog-vlog berikutnya udah lebih bagus ya Semoga suatu saat kalian juga bisa nginep di hotel ini Dan bisa menceritakan gimana sih serunya staycation kalian sama aku Hai aku baru aja selesai check out Aku check out lebih dulu Karena takutnya nanti ngantri kalau di jamnya Tapi sebelum aku pulang nih Aku mau sedikit review dulu Untuk kalian yang mau nginep di hotel Swiss Bell Restart Dago ini Jadi menurut aku setelah aku staycation disini Secara keseluruhan cukup bagus Apalagi pelayanan staffnya Karena mereka itu gak membiarkan kita untuk terlantar atau tersesat Dan mereka ini proses pelayanannya cepat banget Apalagi proses check innya Jadi semua dikasih tau dengan lengkap Udah gitu hal-hal yang kita gak ngerti Sama mereka dikasih tau dengan jelas Nah ada juga waktu kita check in itu kan deposit 300 ribu Tapi itu gak wajib ya Untuk hotel dengan nominal 1,7 juta rupiah Pada saat aku booking Dan ini saat kondisi liburan ya Menurut aku ya cukup lah gitu Tapi ekspektasi aku sebenernya lebih dari itu Aku berharapnya Selesaian yang tenang Fasilitas yang Apa ya Gak usah antri Tapi kondisinya karena ini mungkin lagi liburan Jadi beberapa fasilitas aku gak bisa kunjungi Karena juga selain mereka Menerapkan Protokol kesehatannya Bener-bener ketat juga Jadi Aku harus mengikuti Aturan dari hotel ini Dan ada beberapa juga Yang menurut aku sih masih cukup kurang Kayak waktu aku dateng itu Kalau kalian lihat ada Welcome snack mungkin ya Itu pas di jam-jam Lagi banyak orang check in Justru sudah habis Dan gak direfill Itu salah satu kekurangannya menurut aku Walaupun welcome drinknya ada Tapi Ya tetap cukup kecewa aja Karena salah satu yang diunggulkan juga Dari hotel ini adalah Fasilitas pada saat check innya Dan untuk kalian yang suka pilih-pilih makanan nih Sukanya western atau indonesian food Kalian bisa milih juga nih Karena banyak banget pilihannya Dan rasanya bersahabat di lidah lah ya Terus view pas lagi breakfastnya itu luar biasa Walaupun pagi-pagi agak-agak panas gitu Tapi lumayan sambil berjemur Jadi nilai dari aku Satu sampai sepuluh tujuh Untuk hotel ini Kalau misalnya kalian mau aku bikin vlog lagi Kalian boleh request vlog Apa yang harus aku bikin di episode selanjutnya Mohon maaf juga Ini adalah vlog pertama aku Jadi kalau kurang memuaskan Insya Allah di vlog berikutnya Akan aku tingkatkan lagi Dan aku akan mengunjungi tempat-tempat Sesuai dengan request kalian Sampai ketemu di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye